hai oke teman-teman selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore untuk kali ini kita memreview speaker dari wisdom teman-teman nah ini untuk serinya w1572 oke kita bacakan sedikit untuk spesifikasinya di sini ada jelas sekali ya untuk speknya jadi untuk serinya ini w1572 untuk power aisnya 500w cukup besar ya di atas rata-rata ini power is-nya 500w sensitivitas 96db per 1m 1w ya responnya di 32-3,6kHz artinya dia bisa karakternya subwoofer ataupun ke daerah mid untuk voice coilnya 3 in 3 in 3 in 3 in 3 in di kategori 3 in ini bootnya cukup besar ya 500w IS-nya untuk peaknya atau program powernya di 1000watt nah jadi bootnya yang ini ya teman-teman yang 500watt nah ini untuk kurva atau grafik respon frekuensinya ini disini hampir dari frekuensi rendah sampai tinggi itu flat teman-teman cukup bagus ya untuk responnya oke ini untuk yang tanya ini kebutuhannya untuk apa selera teman-teman ya karena nah ini responnya di 32Hz artinya dia bisa di karakter sub ya sub low ya sub low untuk mid yang mid low nah ini cocok oke kita beralih ke speaker nya teman-teman jadi untuk fisiknya seperti ini kita lebih dekat nah ini jadi untuk daunnya ini ada kayak semacam gelembung-gelembung ya jadi dia otomatis lebih tebal untuk daunnya dan untuk bagian pinggirnya seperti ini ini bagian pinggir seperti ini teman-teman untuk warga ini enggak nyampe 1 juta teman-teman tapi barangnya rekomend sekali teman-teman yang berminat nanti bisa jabri saya atau bisa langsung datang ke toko kami nanti cek langsung ya kita cek suaranya kita tes untuk bagian belakang nah untuk bagian belakang seperti ini teman-teman untuk rangkanya ini ini cor rangka cor bukan besi ya rangkanya cor ini tuh tipe konektornya cepet seperti ini ini di sini tertera seperti ini ini bisa teman-teman jadi dari wisdom voice coil 3n responnya 32-3,6 ini powernya 500 ya mantap sekali nih daunnya daunnya ini super juice teman-teman ya tebel nah ini ada kode produksi ini di produksi kita lebih detail nih kita lebih dekat kita cek untuk magnetnya kualitas magnetnya kita bisa cek ini untuk lemnya juga sangat tebal ini 3n 3n koilnya tapi seperti koil 4n ya untuk fisiknya bagian bawahnya seperti ini teman-teman cukup tebal mantap sekali teman-teman oke seperti ini ya w1572 serinya oke langsung kita tes saja untuk suaranya mantap apa tidak ini sudah kita juga nyalakan gue ini untuk karakter subnya dapat sekali teman-teman karakternya ngesap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mantap mokok yang minat bisa jabri saya wisdom b1572 oke cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau mereview untuk sebuah mixer sebuah mixer dari Sean Queen teman-teman ya ini Sean Queen serinya klasik 800 ya ini sekilas eh untuk mixer ini mirip sekali dengan produk kompetitor sebelah ya ya seperti premium 6 ya seperti ini untuk fitur lebih komplit fiturnya fiturnya lebih komplit dan klasik 800 ini mempunyai channel make ke enam ya 6,2,3,4,5,6 ditambah 1 channel stereo ya ini channel 78 ini channel stereo ya jadi ini 6 channel ini sama untuk pengaturannya jadi paling bawah ini ada volume di atas ini ada efek di atasnya lagi ada auk nah ini sudah ada auknya ya teman-teman ya jadi fitur komplit terus untuk equalizer ini tiga ini equalizer ada low mid and high the gain juga di atas ini ada tombol phantom dan jacknya ini tipenya kumbu atau kumbu itu bisa menggunakan jack xlr atau jack toa ini ada dua pilihan untuk Mac kita menggunakan jack xlr dan untuk line input menggunakan jack toa ini sama nih 123456 ya tombolnya ini warna-warni seperti ini terus di channel 7 ini ada saklar di atas ini kalau di pencet jadi kalau ini di pencet maka di channel 78 ini berfungsi untuk volume USB ya dari USB ini USB bluetooth ini jadi volumenya ini di channel 78 nah ini ya volumenya ini pas travelnya ini tapi ini harus ditekan kalau ini enggak ditekan ini berfungsi sebagai volume input jack stereo ini ya aneh di sampingnya ini ini ada reka nih ada input input RCA dan ini ada output RCA untuk ke untuk rekaman ini ada output auk ini ada pun nah ini untuk outputnya ini menggunakan jack xlr atau bisa menggunakan ini bebas ini saat ini sama di bawah dibawahnya ada kontrol untuk USB ini ada mode untuk pindah bluetooth ya ini ada volume MP3 Oke kita teser dibawah ini ada equalizer 7 band untuk terendahnya frekuensinya di 63 tertinggi di 16 kilo ya untuk bawahnya ini ada selektor untuk efek jadi ini kita tinggal puter saja kita puter kita pilih nomor berapa lalu kita tekan nya data repeat repeat itu untuk panjang pendeknya interval dari efek di sini auk master dan ini master efek ya master efek ini ada CD CD tape ini volume untuk input ini teman-teman ya jadi input ini satu input CD tape ini volumenya di sebelah sini ya oke kita geser di sini ini ada volume untuk headphone ya ini untuk headphone dibawahnya ada tombol power indikator indikator meter ya ini kalau sampai menyentuh angka clip atau di atas 6db ini klip ya nanti suaranya pecah terus ini ada volume volumenya kanan kiri terpisah ya ada master volume ya kanan kiri terpisah oke untuk efek ini sangat keren sekali teman-teman untuk efeknya sudah 99 DSP sudah DSP ya bodinya juga sangat mantap dan untuk adaptor ini 12 volt ya Jadi kalau ada kerusakan nanti eh banyak apa namanya kalau ada kerusakan itu spare partnya banyak Oke ya teman-teman seperti itu untuk pembahasan dari review dari mixer sound Queen klasik 800 oke ya harganya untuk harga ini di 800an lebih dikit ya mantap tapi barangnya Oke cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh no set balang set balang set balang set balang Terima kasih.